Sampai pagi pemirsa, jumpa lagi dalam editorial Media Indonesia. Data BPS mencatat Indonesia tengah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut sejak Mei hingga September. Sejumlah ekonom mengatakan deflasi itu terjadi akibat terus turunnya daya beli masyarakat dan sudah menjangkau masyarakat menengah. Kelompok yang disebut pemerintah jadi penopang pertumbuhan ekonomi. Meski bank dunia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025, pertumbuhan yang lebih banyak mengandalkan konsumsi tentu membutuhkan daya beli yang stabil atau bahkan lebih kuat lagi. Pemerintah tak boleh asal bikin kebijakan. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi kami 10 Oktober 2024 dengan tema konstruksi daya beli minim solusi. Bersama saya Yohana Margareta dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Yohana. Mas Arief, ini menjadi masalah sehari-hari ya, kontraksi daya beli minim solusi dan ini terus meningkat turunnya daya beli ini. Betul, terutama bila kita bicara tentang kelas menengah kita ya, karena sejak tahun 2019 dan 5 tahun kemudian sampai 2024 ini, kita kurang lebih sudah kehilangan hampir 10 juta kelas menengah. Dan diakini 10 juta itu bukan naik kelas, tapi turun kelas. Nah, ini merupakan salah satu alarm yang bunyinya harus kita sikapi dengan amat sangat serius, karena kalau tidak kita bisa terjerumus ke lembah resesi. Dan situasi ini merupakan suatu hal yang memang deflasi dan inflasi itu merupakan dua indikator yang sama-sama harus dikendalikan, tetapi khususnya deflasi, kita sudah mendapati angka bulanan sampai 5 bulan berturut-turut sampai sekarang. Sejak kurang lebih bulan Mei, itu deflasinya tidak pernah, memang dinyatakan tidak pernah mencapai batas-batas maksimum yang digariskan oleh Bank Indonesia. Tetapi ini 5 bulan berturut-turut, jadi ini merupakan sebuah indikasi yang harus disikapi dengan amat-amat serius. Nah, tapi situasi ini apakah sebelumnya sudah terprediksi, sudah dapat dilihat, atau memang ini sesuatu yang tiba-tiba terjadi mengingat dan melihat kondisi perekonomian secara umum? Kalau makro itu jarang yang pernah tiba-tiba sekonyong-konyong langsung terjadi, Yohana. Karena kalau kita lihat indikator dari turunnya jumlah kelas menengah itu terjadi sejak tahun 2019. Dari yang tadinya kita memiliki 57 juta kelas menengah, dan pada hari ini kita hanya memiliki 47 juta kelas menengah, jadi hilangnya 10 juta kelas menengah itu bukan angka yang kecil. Sehingga kalau kita mau benar-benar menyikapi ini dengan amat-amat serius, kita harus lakukan banyak hal, khususnya sekarang bagaimana sekarang kita menghormati kelas menengah. Orang miskin bisa dapat BLT, bisa dapat berbagai macam insentif yang pada akhirnya bisa meringankan kehidupan mereka, orang kaya mendapatkan tax amnesty, mendapatkan insentif pajak, tapi apa yang terjadi sama kelas menengah ini merupakan salah satu hal yang kita harus nantikan. Kenapa ini harus kita hormati atau kita perhatikan dengan sangat baik? Karena purchasing force-nya kelas menengah itu kurang lebih 81% dari tingkat konsumsi nasional kita. Jadi kalau misalnya tingkat konsumsi nasionalnya berhenti, atau mereka melakukan pengereman terhadap konsumsi mereka, itu akan sangat berdampak pada bagaimana dukungan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus sangat serius kita perhatikan. Kontraksi daya beli minim solusi Rilis Badan Pusat Statistik atau BPS tentang deflasi pada awal Oktober lalu kian bikin sesak hati masyarakat. Ekonomi yang cerah terasa masih jauh dari pelupuk mata. Bagaimana tidak, BPS menyebut negara ini tengah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut dimulai dari Mei 2024 dengan deflasi sebesar 0,03% berlanjut ke Juni 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03% dan terakhir September 0,12%. Berbagai ekonom mengatakan deflasi itu terjadi akibat terus-turunnya daya beli masyarakat. Bukan hanya kelompok masyarakat bawah, kini daya beli yang kian menipis itu sudah menjangkau masyarakat menengah, yakni kelompok yang disebut pemerintah jadi penopang pertumbuhan ekonomi. Di tengah pendapatannya yang tak naik, kelompok menengah kini tak dapat berbuat banyak selain membelanjakannya untuk hal-hal yang prioritas. Kelompok ini kini sekuat tenaga mengerem konsumsi mereka agar pendapatan mereka cukup untuk hidup sebulan. Loyanya daya beli itu tergambar dari indeks harga konsumen atau IHK yang juga dirilis BPS. Dari bulan ke bulan, IHK terus turun dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Kondisi itu pun direspons pengusaha dengan mengurangi aktivitas produksi mereka. Pabrik-pabrik kini tak berani berproduksi banyak, khawatir barang mereka tak banyak yang beli. Data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dikeluarkan SNP Global menunjukkan manufaktur Indonesia terkontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Dengan skor di bawah 50, PMI Manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi mulai Juli 2024 dengan skor 49,3, Agustus 48,9, dan September yang hanya naik tipis menjadi 49,2. Lesunya industri manufaktur itu bahkan menimbulkan kekhawatiran lain, yakni terus berlanjutnya gelombang PHK para pekerja pabrik. Tergerusnya daya beli masyarakat ke titik nadir juga ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang menyebut saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah 100 juta rupiah pada Juni 2024 mencapai 1,5 juta rupiah. Angka itu anjloh dari 2019 yang mencapai 3 juta rupiah. Data itu menunjukkan masyarakat kelas menengah kini mulai mengambil sedikit demi sedikit tabungan mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Mantap alias makan tabungan, begitu orang sekarang memelesetkan kata mantap yang artinya mestinya positif. Melemahnya daya beli masyarakat itu kian nyata dan belum dapat dipastikan sampai kapan berakhir. Namun jika dibiarkan, situasi yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu tentu bisa memancing gecolak kelas menengah seperti yang terjadi saat krisis pada 1998. Namun tentu saja selalu ada harapan dibalik kesulitan. Bank Dunia baru saja merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam proyeksi itu, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di 2024 dan 2025 pada atau di atas tingkat sebelum pandemi COVID-19. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025. Angka itu tak jauh berbeda dengan pertumbuhan di periode 2015-2019 atau sebelum pandemi, yakni 5%. Proyeksi pertumbuhan itu menjadi harapan segera membaiknya daya beli masyarakat. Pertumbuhan yang lebih banyak mengandalkan konsumsi tentu membutuhkan daya beli yang stabil atau bahkan lebih kuat lagi. Di sini pemerintah tak boleh asal bikin kebijakan. Misalnya, demi meningkatkan pendapatan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak dan cukai atas objek-objek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan orang banyak. Penaikan itu tentu saja akan menyurutkan konsumsi masyarakat di tengah pendapatan yang masih pas-pasan. Pemerintah juga dituntut segera membuat formula baru agar dunia usaha kembali menggeliat. Selain perlunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan insentif, pemerintah harus berkolaborasi dengan Bank Indonesia agar suku bunga kredit tetap bersahabat dengan dunia usaha. Tujuannya tak lain agar pengusaha mulai berani berekspansi, dan tentu saja pabrik-pabrik manufaktur yang ada di dalamnya kembali beroperasi normal. Tak kalah penting, pabrik-pabrik padat karya yang sempat tutup dapat menyalakan lagi mesin-mesin mereka. Ya Pemirsa, sebelum kita mengulas lagi terkait dengan tema editorial pagi ini, kami ingatkan kembali bahwa Anda juga bisa berpartisipasi, berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial kali ini. Yang mula, sesaat lagi kami akan kembali, kita ajedah dulu. Ya Pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia, masih bersama Mas Arief Suditomo, dan sebelum kita bahas Mas Arief, kita akan terhubung kembali. Ini coba kami sapa, ada Prof. Riddik Jerah Bini, Rektor Universitas Paramadina, yang juga ekonom senior indef. Prof. Prof. Pak Didi, selamat pagi. Ya pagi Mas Arief, mbak. Selamat pagi Pak Didi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof, tema kami kali ini terkait dengan kontraksi daya beli minim solusi. Ini juga terkait dengan kelas menengah yang semakin turun jumlahnya, dan daya beli masyarakat yang berpotensi terus rendah atau turun begitu. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Prof? Jadi daya beli itu akibat. Akibat kita tidak kerja miskin, akibat kita tidak produktif miskin. Nah jadi daya beli yang sekarang ini adalah akibat dari seluruh proses dari 5 tahun, 10 tahun ini, yang tidak mempunyai satu kebijakan komplet terhadap ekonomi. Pokoknya ada keinginan, infrastruktur ada keinginan, IKN ada keinginan, terlaut ada keinginan. Tidak punya satu kebijakan bagaimana mengangkat ekonomi ini secara baik, secara eviden, secara teknokratis. Nah sehingga pertumbuhan yang ditargetkan janjinya 7 persen ya 5 persen ke bawah. Nah kalau melihat situasi dan penyebab tadi, Prof, efek terbesarnya itu seperti apa, Prof? Nah kalau daya beli turun, ya semua kegiatan-kegiatan dari ekonomi, akibatnya kepada masyarakat, konsumsinya juga akan menurun, kesejahterannya akan menurun. Orang tua untuk konsumsi turun, orang tua untuk menyebabkan anaknya turun, untuk laser turun, dan seterusnya. Jadi ini satu kondisi yang berat, dan penelitian itu bukan penelitian sektoral, tapi itu kan data BPS. Jadi sekarang tumbuh 5 persen itu diragukan. Diragukan ya, Prof. Nah apakah ini juga akan mengantarkan Indonesia ke dalam kondisi middle income trap? Menurut Anda, Prof? Yang nggak bisa, kalau begini terus tidak bisa. Malaysia itu bisa sampai 12 ribu, 13 ribu, karena mereka punya strategi ya. Jadi begini, saya di dalam wawancara dan Metro TV yang pendek beberapa waktu yang lalu, sebenarnya untuk memajukan ekonomi itu ada evidence stories, ada teori, ada pembangunan ekonomi, ada akademiknya, ada basisnya. Nah, kalau itu dilaksanakan, dan itu ada di bawah kontrol presiden, kemudian teori-teori yang menjalankan, pastilah tumbuh 7 persen itu bisa. Zaman SBI aja pernah tumbuh 6,5 persen. Zaman Pak Artuk 7,8 persen. Karena melakukan satu kebijakan-kebijakan yang evident. Sekarang nggak kebijakan. Kepemimpinan ekonomi tidak ada. Karena pemimpinannya semauhnya aja. Tak mau ingatnya dia, rapatnya juga nggak pernah tunggal. Pokoknya saya ingat-ingatnya gitu. Dan teknokrat seperti Kristi Mulia ini nggak berfungsi. Karena dia kalau mengumpan idenya yang benar takut. Nah, menurut Anda, Prof, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan ke depan, Prof? Gini, untuk sehat itu, strategi untuk sehat itu bisa ada 10 atau 20 kegiatan yang harus dilakukan. Untuk ekonomi bisa 10, 20 juga banyak sekali ya. Tapi sebenarnya harus ada fokus. Ya coba, fokusnya apa? Seluruh negara yang maju setelah kebarat maju, yaitu Jepang, kemudian Korea, kemudian Taiwan, kemudian Singapura, sekarang China, kemudian India. Itu mentransformasikan ekonominya itu dari pertanian ke industri. Tapi untuk jadi industri ini, kita harus menstrategi secara gini yang namanya outward looking. Export, left, indus. Semuanya, nggak ada yang tidak. Kita tidak melakukan, untuk melakukan export, left, indus itu, itu efisiensi, birokrasi, kemudian kelurahan, kecamatan, dukungan perbankan, itu semuanya menuju ke situ, satu arah. Nah, coba ingat ya pada waktu Pak Arto, setiap duta besar dikasih target agar dia ekspor di Indonesia itu surplus naik. Nah, ini nggak ada. Kita ribut soal ton laut, ribut soal IKN, ribut soal macam. Jadi nggak punya serat, nggak punya evidence-based, tidak teknokratis. Ya, Prof, selama ini kan kita selalu fokus pada dua hal ya, Prof. Misalnya, orang miskin dapat BLT, kemudian orang kaya dapat tax incentive, begitu ya. Terus kalau middle class, harus itu dapat apa ya, Prof? Itu yang menyebabkan miskin, yang menyebabkan seperti ini ya. Dan orang bekerja itu sekarang, orang bekerja itu hanya, rata-rata orang yang bisa bekerja hanya 20 jam. Banyak yang 15 jam seminggu. Kalau 15 jam itu berarti hanya 3 jam. Itu menunggu BLT. Jadi sumber daya yang semacam ini. Kenapa? Yang middle class. Rata-rata orang Indonesia berdasarkan 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 BPS itu 20 jam seminggu bekerjanya. Kemudian di bawah itu ada yang 10 jam, dan 15 jam, rata-rata berarti banyak. Banyak diantara mereka, puluhan juta bekerja hanya 3 jam sehari. Orang Korea itu kalau pulang jam 4 Datang ke rumah seorang karyawan Tetangkanya kanan-kiri sudah melirik Kanan-kiri, wah itu sudah dipecat Mereka sampai malam 15 jam bekerjanya Dengan lembur Jadi ini bangsa yang malas Karena dicekokin oleh BLT-BLT itu Dan itu politik yang melakukan para politisi Dengan bagi-bagi uang dan seterusnya Mendidik bodoh Nah jadi untuk masuk ke Untuk kita-kita 8% Prabowo Itu harus mengubah cara seperti ini Gak bisa lagi Maksudnya cara 10 tahun terakhir ini Gak bisa Gak ada celah sama sekali Kita ini 4500 Sejak zaman SBI 10 tahun gak kemana Gak nambah-nambah pendapatan itu Pendapatan rata-rata Jadi 10 tahun gak meningkatkan pendapatan rakyat Memang ribut soal PKN Ribut-ribut soal infrastruktur Infrastruktur bagus Infrastruktur bagus Tapi kita harus punya strategi Ada strateginya Ada ilmunya Tapi tidak bisa diterapkan Teknokrat yang ada di situ minimal Gak ada kemungkinan ekonomi Gak bisa berbicara Karena rajanya Maunya sendiri Oh baik Terima kasih Prof Didik J. Rabani Untuk ulasannya bersama editorial media Indonesia Pada pagi hari ini Rektor Universitas Paramadina Terima kasih Prof Salam sehat selalu Mas Arief langsung saja Mas Arief Untuk menguntari tadi Ulasan dari Prof Didik Prof Didik tadi bilang bahwa Pemerintahan ini Memiliki seluruh Orang-orang Teknokrat yang pada dasarnya Mampu gitu ya Tetapi Ada arahan yang memang Membuat mereka sama sekali Tidak bisa berfungsi Itu memang harus menjadi Salah satu Referensi Yang menjadi Pertimbangan Agar situasi yang sama Tidak boleh terjadi lagi Karena Kita Bangsa ini Harus ingat betul Bahwa Profesor Sumitro Jowari Kusumo Adalah Pegawan Ekonomi Indonesia Yang sangat-sangat Memberikan Sebuah Fondasi Atau Fondasi yang Amat-sangat Kokoh ya Untuk Bisa Kita Belajar Dari Pengalaman-pengalaman Terdahulu Kebocoran itu Itu merupakan Salah satu hal Yang paling Sering Dan bahkan Saat Presiden Soeharto Berkuasa Profesor Sumitro Itu sudah Menyatakan Berkali-kali Jadi Kalau kita nanti Mendapati sebuah Pemerintahan Yang dipimpin oleh Putranya Saya Atau kita Seharusnya Bisa memiliki Sebuah optimisme Bahwa Yang namanya Rintisan Menuju titik Dimana kita akan Terperangkap Dalam middle income trap Itu harusnya bisa Dibebaskan Kebocoran Kebocoran Yang terkait Sama Korupsi Itu bisa Dihilangkan Sehingga Pembiayaan Yang bisa dihemat Itu bisa digunakan Untuk meningkatkan Misalnya Nilai tambah Teknologi Nilai Apa Daya saing Peningkatan Daya saing Agar Hal-hal yang pada akhirnya Bisa membuat ekonomi Kita naik Itu merupakan Salah satu hal Yang bisa Dilakukan Tanpa Kita harus Apa namanya Mengorbankan Visi kita Ketepan Jadi Kalau tadi Kita Mendengarkan Apa yang Prof Didi Ungkapkan Seharusnya Kita akan Memiliki Sebuah Pemerintahan Yang Punya Sebuah Pemahaman Solid Tentang Bagaimana Kita Akan Bisa Tumbuh Di atas 5% Karena Kalau kita Mau terbebas Dari middle Income Trap Kita harus Tumbuh Di atas 5% Dan Kalau kita Mau tumbuh Di atas 5% Kita harus Punya Beberapa Strategi Dan Itulah Yang pada Akhirnya Kita Percaya Bahwa Mereka Memiliki Pemahaman Yang Solid Karena Secara Secara Biologis Pak Prabowo Adalah putra Dari Provinsi Sumitro Yang Harusnya Kita Nanti Lihat Bahwa Kebijakan Kebijakan Ekonomi Yang Akan Di Implement Adalah Kebijakan Yang Akan Membebaskan Kita Pada Perangkap Kelas Menengah Ini Dan Sebenarnya Ada Satu hal Yang Bisa Membuat Kita Optimis Selain Dari Tadi Ada Terah Dari Pak Sumitro Selama Ini Pak Prabowo Sebagai Pengusaha Beroposisi Stabil Bahkan Kemudian Sukses Dengan Partai Gerindranya Semakin Melesat Artinya Itu Sebuah Sebuah Capaian Tersendiri Yang Mungkin Bisa Dilihat Tapi Ada Yang Menarik Mas Arief Tadi Dari Pernyataan Profesor Didik Adalah Terkait Pertanyaan Antara Yang Miskin Dapat BLT Yang Kaya Dapat Tax Incentive Sementar Middle Class Dapat Apa Ternyata Selama Ini Kalau Prof Miskin 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 Sebenarnya Sistem Itu Ya Karena Middle Class Itu Agak Terlupakan Karena Banyak Yang Bila Kalau Orang Miskin Dapat BLT Orang Menikmati Tax Incentive Kelas Menengah Dapat Hikmah Menurut Mas Harusnya Dapat Apa Sebenarnya Banyak Yang Pada Dasarnya Bisa Kita Berikan Bahwa Sekarang Misalnya Bagaimana Kita Mengubah Politik Subsidi Kita Itu Pasti Akan Menjadi Salah Satu Stimulan Buat Kelas Menengah Bagaimana Kita Sekarang Melihat Apakah Subsidi Harus Ada Di Hilir Atau Di Hulu Itu Pasti Akan Berdapat Pada Kelas Menengah Karena Kelas Menengah Ini Kan Bukan Kelas Yang Apa Namanya Noisy Mereka Adalah Orang Orang Yang Memiliki Fokus Yang Amat Sangat Dalam Untuk Menciptakan Taraf Penghidupan Yang Amat Sangat Baik Buat Mereka Fokus Pada Kehidupan Profesional Mereka Fokus Pada Pendidikan Anak Mereka Dan Mereka Bukan Orang Yang Sangat Mudah Ter Provokasi Untuk Turun Ke Jalan Dan Menjadi Kelas Yang Hingar Bingar Yang Noisy Dan Karena Mereka Tidak Hingar Bingar Mereka Tidak Istilah Apa Kalau Anak Anak Berisik Mereka Jadi Sering Kali Terlupakan Dan Ini Yang Pada Akhirnya Harus Kita Ingat Bahwa Daya Beli Dari Kelas Belengah Itu Harus Di Maintain Karena Tingkat Konsumsi Mereka Yang Kurang Lebih Sangat Dominan Jadi 81% Itu Merupakan Salah Satu Elemen Yang Cukup Penting Dalam Pergerakan Ekonomi Selain Itu Ada Hal Lain Yang Terjadi Dimana Sekarang Tingkat Pengangguran Juga Meningkat Gelombang PHK Juga Melonjak Sementara Itu Banyak Gen Z Yang Ada Di Anak Anak Buda Sekarang Yang Menjadi Target Ekonomi Kekinian Begitu Mas Itu Bagaimana Itu Situasinya Sangat Kompleks Bercampur Menjadi Satu Problemnya Kalau Yohana Menyentuh Hal Yang Terkait PHK Dari Kalau Kita Lihat Angka Ini Ada Kaitan Sama Bagaimana Daya Beli Kelas Menengah Turun Jadi Tahun 2022 Itu Kita Hanya Memiliki Angka PHK Itu Kurang Lebih Tiga Ribuan Tapi Tahun 2024 Itu Melonjak Sampai 101 Ribu Sehingga Kalau Kita Lihat Angka PHK Yang Melonjak Ini Multifaktor Dan Ini Merupakan Salah Satu Diantaranya Itu Salah Satu Pastinya Ada Diantaranya Tentang Bagaimana Kelas Menengah Yang Mengerem Pengeluaran Mereka Yang Tadinya Mereka Spend Buat Sandang Pangan Yang Mereka Hentikan Itu Dan Kalau Hanya Kepentingan Kepentingan Yang Beli Baju Skincare Itu Mungkin Bisa Ditunda Jangan Sampai Mereka Menghentikan Pengeluaran Mereka Yang Terkait Sama Pendidikan Atau Kesehatan Itu Sudah Amat Sangat Fundamental Dan Harusnya Itu Merupakan Salah Satu Momentum Untuk Bisa Kita Lihat Bahwa Kondisinya Sudah Semakin Harus Mendapatkan Penanganan Yang Serius Dan Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Mungkin Kita Bisa Lihat Dari Tiket Ini Terus Terjadi Jadi Saya Atau Kita Semua Harus Bisa Mengingatkan Kepada Pemerintah Bahwa Daya Beli Masyarakat Khususnya Kelas Menengah Itu Memang Harus Di Maintain Dengan Sangat Baik Dan Kebijakan Kebijakan Yang Pada Akhirnya Nanti Misalnya Tapera Atau PPN 12% Itu Pada Akhirnya Akan Berdampak Berda Kelas Menengah Jadi Kalau Misalnya Pemerintah Menunda Dulu Itu Semua Untuk Membuat Kondisi Ekonomi Jauh Lebih Baik Baru Mengimplementasi Hal Tersebut Seharusnya Itu Merupakan Salah Satu Seruan Yang Amat Sangat Bijaksana Semoga Didengarkan Seruan Ini Tadi Karena Penting Sekali Pendapatan Kelas Menengah Tergerus Nanti Kalau Misalnya Implementasi Itu Akan Terjadi Terima kasih Mas Arief Kita akan Jedah dulu Pemirsa Seusah jedah Kami akan Ulas lagi Bersama Arief Suditomo Anggota Demenasi Media Group Media Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-Paper Dengan Sajian Content Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang Dapat Tanda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik Link E-Paper Media Indonesia Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-Paper Di bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan E-Paper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Special Tambahan Empat Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di E-Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Kembali di Editorial Pemirsa Dan kita akan Sapa dulu Para penelpon Yang sudah Antri Di Lantai Telepon Media Indonesia Yang pertama Kita akan Sapa Ibu Indra Dari Cerbola Jawa Barat Ibu Indra Selamat pagi Selamat pagi Mbak Yohana Margareta Dan Bung Aris Suditomo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Langsung saja Boleh berkenaan Singkat Padat Dan jelas Ibu Bagaimana Tanggapan Anda Silahkan Saya jadi Bersikir Mbak Yohana Dan Bung Arif Kalau Para Teknokrat Kita Yang Menguasai Ekonomi Merasa Dalam Tanda Kutip Takut Untuk Mengajukan Inisiatifnya Karena Ada Dorongan Tertentu Dari Pemerintah Untuk Mengarah Ke sesuatu Siapa Yang Berani Itu Pertanyaannya Nah Kalau Tadi Profesor Didik Menyatakan Ada Keragu-raguan Tapi Saya Sebagai Masyarakat Kecil Ini Begitu Percaya Kepada Ibu Sri Mulyani Itu Ya Beliau Mengatakan Bahwa Banyak Empasan Luar Biasa Pandemi Harga Komoditas Konflik Geopolitik Kenaikan Suku Bunga Inflasi Dan Sekarang Deflasi Ini Tapi Beliau Berkata Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Dan APBN Kita Tetap Terjaga Sehat Nah Itu Adalah Harapan Nah Sekarang Kenapa Ayo Sekarang Semua Harus Jadi Berani Kok Yang Jadi Berani Malah Pada Demo Iya Semua Juga Merasa 12 Tahun Terakhir Ini Memang Ekonomi Kita Sulit Tapi Sekarang Mari Bersama Sama Apa Membangun Keberanian Untuk Membahagiakan Negara Kita Sendiri Menjadikan Negara Kita Berjaya Sementara Negara Luar Menghentikan Ekspor Ke negara Lain Nah Ini saatnya Kita Bangun Di negara Kita Sendiri Apa Supaya Kita Bisa Antar Daerah Saling Bertukar Dan Kalau Berlebih Ekspor Seperti Tadi Kata Profesor Didik Rahbini Mungkin Itu Keberanian Keberanian Untuk Berbuat Sesuatu Tidak Mementingkan Kementerian Online Bersama Sama Terima Kasih Mbak Johana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Keberanian Menyuarakan Ibu Indra Luar biasa Tadi Dan Kita Ke Pak John Veto Dari Batam Kepulauan Riau Pak John Selamat pagi Pak John Selamat pagi Mbak Johana Selamat pagi Mas Arief Selamat 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 Silahkan Pak John Memang Yang Dibedah Kontraksi Daya Beli Minim Solusi Ini memang Sudah Merasakan Dampak Langsung Gak Pak Pak John Veto Berdampak Berdampak Ini gampang Gampang Mbak Johana Contohnya Gampang Gampang Kalau Satu Daerah Itu Kalau Masih Banyak Beseleweran Tukang OJ Itu Artinya Ekonominya Mesti Banyak Berkeliaran Artinya Ekonomi Kita Jadi Ini Tapi Ada Secara Harapan Tanggal 20 Bulan Ini Ada Presiden Baru Kita Kita Tunggu Gebrakan Beliau Yang Mudah Mudah Betul Kata Mas Arif Ini Kalau Tidak Dimanik Dengan Yang Betul Ini Ekonomi Indonesia Apalagi Sekarang Bergejolak Di Timur Tengah Antara Iran Dengan Israel Masalah Di Palaikina Ini 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 Jadi Jadi Mudah Mudah Pakar Pakar Ekonomi Kita Bagaimana Jangan Ada Lagi Pihak Pihak Masal Memang Kalau Balsos Itu Sedikit Aja Oke Dikasih Dia Bantu Balsos 400 Ibu Perbulan Berapa Atau Nanti Yang Dibantu Dengan Telur Itu Tidak Begitu Berdampak Justru Itu Makin 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 Merucut Tidak Membuka Bukan Itu Solusinya Sebenarnya Contoh Yang PPN 1 Dari 10 Jadi 12 Apalagi 10 Juta Orang Yang Ekonominya Mapan Yang Daya Belinya Sekarang Turun 10 Juta Orang Dari Ekonomi Muncul Daya Saing Beli Tinggi Walaupun Kecang Kecil Lima Contohnya Kalau Di Bali Tidak Mendampak Karena Banyak Perusaha Di Batam Pak Pak Jon Pasti Optimis Dengan Pemerintahan Kedepan Intinya Ada Harapan Besar Untuk Pak Perboha Tumpukan Harapan Kepada Pemerintahan Baru Kalau Pak Perboha Orang Ekonomi Juga Dia Punya Perusaha Terima kasih Pak Jon Terima kasih Pak Jon Veto Dari Batam Kepulau Rio Dan Selanjutnya Ada Pak Tasrik Usman Dari Banjar Masin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat Pagi Selamat Pagi Selamat Pagi Bang Arief Siritomo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan Pak Tasrik Baik Bang Arief Sesuai Dengan Data BPS Lima Bulan Terakhir Ekonomi Kita Mengalami Deflasi Sementara Pemerintahan Kita Dipimpin Oleh Pak Jokowi Menjanjikan Bahwa Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Di 7% Lebih Faktanya Tidak Melebihi Dari 5% Kenapa Ini Terjadi Karena Pemimpinan Yang Ada Ini Lebih Banyak Berpikir Tentang Infrastruktur Walaupun Kita Ketau Infrastrukturnya Itu Banyak Yang Tidak Sesuai Dengan Kementerian Masyarakat Misalnya Membangun Kereta Cepat Yang Kita Menjadi Hutang Kemudian Memaksakan Membangun IKN Dengan Keuangan Negara Kita Yang Tidak Lagi Sehat Hal 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 Seperti Ini Ini Yang Harus Diperbaiki Oleh Pak Prabowo Kedepan Karena Kalau Ini Tidak Diperbaiki Maka Saya Menyayangkan Ekonomi Kita Bayangkan Pasar-pasar Sepi Daya Beli Rendah Industri Multifektur Banyak Mengalami Penurunan Kemudian Banyak PHK Di Mana-mana Sementara Pak Jokowi Kemarin Baru Menyatakan Harus Ada Keseimbangan Oh Tinggal 10 Hari Begini Nah Itu Yang Kita Sayangkan Jadi Presiden Ini Meninggalkan Legisi Yang Tidak Baik Di Seluruh Sektor Hukum Kita Pura-pura Anda Masalah Indeks Demokrasi Kita Menurun Harus Selalu Hanya Memilikan Persoalan Politik Saya Harapan Pak Prabowo Harus Segera Menangani Persoalan Ekonomi Setelah Dijau Misalnya Masalah Tapera Itu Kalau Perlu Ditunda Aja Dulu Itu Menyiksa Bagi Ekonomi Mendengah Kita Kemudian Rencana PPN 12% Kalau Perlu Itu Ditingjau Kembali Karena Itu Akan Menyulitkan Ekonomi Negara Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Tasrik Dan Pak John Veto Dan Ibu Indra Silahkan Mas Arief Dengan Suara-suara Masyarakat Tadi Saya Melihat Bahwa Sekali Lagi Masyarakat Sama Sekali Tidak Se Apa Namanya Tidak Sebodoh Yang Kita Duga Mereka Amat Sangat Mengerti Kondisi Makro Mereka Amat Sangat Memberikan Ilustrasi Yang Real Di Masyarakat Seperti Apa Bahkan Tadi Pak Tasrik Menyatakan Hal-hal Yang Terkait Sama Legacy Jadi Saya Angkat Topi Dengan Mereka Bahwa Mereka Merupakan Bagian Dari Pihak Yang Berani Bersuara Untuk Membuat Segala Sesuatunya Kembali Pada Track Yang Seharusnya Dan Ini Merupakan Salah Satu Hal Yang Kita Harus Apresiasi Harus Dikawal Oleh Media Dan Harus Disuarakan Oleh Sebanyak Mungkin Orang Agar Beberapa Indikasi Indikasi Yang Menunjukkan Kita Akan Menjadi Bangsa Yang Terperangkap Sebagai Bangsa Yang Hanya Sampai Pada Bangsa Kelas Menengah Tidak Punya Nilai Tambah Itu Bisa Kita Buktikan Bahwa Kita Bisa Keluar Dari Situ Dan Kita Berharap Pada Pemerintahan Yang Baru Agar Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Bisa Diperbaiki Dan Pada Akhirnya Kita Akan Mendapati Bahwa Perekonomian Kita Bisa Tumbuh Di Selanjutnya Dari Mas Arief Suditomo Namun Kita Akan Jada Dulu Sesaat Lagi Kami Akan Kembali Tetaplah Bersama Editorial Media Indonesia Kembali Di Editorial Media Indonesia Masih Bersama Mas Arief Suditomo Mas Arief Dengan Situasi Yang Ada Saat Ini Kembali Kita Akan Fokus Langkah Langkah Apa Sebenarnya Mungkin Bijaksana Untuk Diterapkan Oleh Pemerintahan Kedepan Apalagi Dengan Tadi Harapan Masyarakat Begitu Besar Terhadap Pak Prabowo Subianto Ya Karena Dengan Altar Belakang Ekonomi Dan Juga Ada Sejarah Bisnis Yang Panjang Harapannya Ini Benar-benar Bisa Menjawab Keraguan Bahwa Ini Sudah Tidak Ada Celah Lagi Untuk Kita Bisa Bertumbuh Yohana Jawabannya Simpel Adalah Memperbaiki Daya Beli Masyarakat Khusususnya Kelas Menengah Itu Merupakan Salah Satu Hal Yang Bisa Kita Lihat Dari Kebijakan Kebijakan Yang Akan Kita Dapati Hal-hal Yang Terkait Sama Pajak Atau Penghutan-penghutan Kepada Publik Itu Merupakan Salah Satu Hal Yang Harus Dikaji Baik-baik Karena Apabila Penghutan Makin Makin Banyak Penghasilannya Makin Makin Berkurang Pasti Mereka Akan Melakukan Reprioritize Terhadap Apa Mereka Spend Begitu Reprioritasenya Sangat Banyak Mereka Akan Berhenti Spending Begitu Mereka Akan Berhenti Spending Penahanan Terhadap Konsumsi Konsumsi Tersebut Itu Akan Berdampak Kepada Berbagai Macam Sektor Misalnya Pabrik-pabrik Yang Selama Ini Membuat Konveksi Baju-baju Itu Akan Mengurangi Produksi Mereka Apabila Ada Pabrik Yang Mengurangi Tingkat Produksi Itu Pasti Akan Berdampak Pada Sektor Lapan Kerja Dan Terus Akan Bergulir Hal Sebut Sehingga Pengurangan Daya beli Masyarakat Khususnya Kelas Menengah Itu Harus Merupakan Salah Satu Hal Yang Dilihat Bukan Saja Pada Satu Kebijakan Dimana Misalnya Memungut Tapera Di Tentang Bukan Pemilik Pemilik Meningkatkan Pendapatan Negara Lewat Sektor Pajak Tapi Kita Tidak Boleh Melihat Hanya Itu Saja Kita harus melihat dampaknya kepada daya beli masyarakat dan kalau dampaknya itu diperhitungkan kita bisa melakukan penundaan atau kita bisa melakukan perumusan kebijakan yang tidak berdampak langsung pada daya beli masyarakat itu pastinya akan bisa membantu bagaimana daya beli itu distimulasi lewat kebijakan. Iya karena pendapatan negara bertambah tapi pendapatan masyarakat berkurang sebenarnya sama saja ya. Apalagi ketika pada akhir pungutan-pungutan yang sebagai langkah praktis tadi itu ditunjukkan untuk kelompok-kelompok mungkin menengah sebenarnya sasaran utamanya kan selama ini ya mas. Itu pun juga belum merata juga sebenarnya. Betul jadi Yohana daripada kita sekarang tampak kebijakan pajak ini seperti berburu di kebun binatang lebih baik kita fokus kepada bagaimana peningkatan tax ratio misalnya. Jadi bagaimana meningkatkan jumlah orang-orang yang memegang NPWP yang memiliki NPWP sehingga jumlah orang yang akan dipajaki akan jauh lebih banyak. Karena pada akhirnya sebenarnya kita bisa mendeteksi banyak sekali di Indonesia orang yang seharusnya mampu untuk bayar pajak tetapi mereka belum jadi objek pajak gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang menjadi PR kita semua. Oke penataan rasio objek pajak tadi. Ya tax ratio ini diperbaiki. Baik terima kasih Mas Arief untuk ulasannya bersama editorial kali ini. Terima kasih Yohana. Dan pemirsa pemerintah dituntut segera membuat formula baru agar dunia usaha kembali menggeliat. Selain itu diperlukan pula kebijakan-kebijakan insentif serta kolaborasi Bank Indonesia agar suku bunga kredit tetap bersahabat dengan dunia usaha. Agar pengusaha berani berekspansi dan juga pabrik-pabrik yang padat karya kembali beroperasi dan daya beli masyarakat kembali pulih. Demikianlah editorial kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saya Yohana Margarita untuk diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan kesaat lagi tetap bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan menjumpai Anda. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Jangan lupa mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.